Oke guys, saat kita melihat siapakah MVP dari Grand Final ini guys ya Langsung aja kita tonton next go guys Disilakan untuk bisa kembali Dan tentunya Budeklara kita sudah melihat Tim Penarikonik menjadi Raja Galaksi Tapi tentunya ada satu player Yang begitu berdapat penting pada match kali ini Dia begitu memukau Menarik banyak perhatian dan memberikan impact yang besar Untuk pertarungan di babaknya Grand Final ini Siapakah yang akan menjadi Final MVP dari Fnatic Onyx Siapa Soedic? Temen-temennya bilang cewek Begitu banyak nama yang disebut Namun punya mendengar ada satu nama Yang terus menerus disuarakan Dan langsung saja Inilah Final MVP MBL Indonesia Season 13 Cewek Selamat datang cewek Sebagai final MVP MBL Indonesia Season 13 Wow Cepat itu Cewek Berseson-seson dia berada di Onyx Hingga pada akhirnya menjadi fanatik Onyx Dia membela Onyx Dan pada akhirnya performa Sebagai cewek Sebagai cewek di season 13 Khususnya di final ini Dia membuktikan diri Dan bahkan Dia sempat tidak tersentuh Di beberapa game Untuk cewek Mohon maju beberapa langkah Untuk kita selebrasi bersama Cewek Our final MVP bisa maju ke depan Maju Cepatnya karena akan mendapatkan Golden Thumb Yang akan diserahkan oleh Bapak Daniel Limas Perwakilan dari UBS Gold Dan tidak hanya itu Cewek akan mendapatkan banyak Tapi inilah dia Mari kita abadikan moment Golden Thumb Jempol dari cewek Yang benar-benar membawa Masa kemasan Dari Fnatic Onyx Cewek Our final MVP Menerima Golden Thumb By UBS Gold Dan tentunya juga akan menerima Samsung Galaxy A 555G Piala MVP Yang akan diserahkan oleh Bapak Faris Sipki MX Assistant Product Marketing Manager Samsung Electronics Piala MVP Juga menjadi hadiah Dari para Sobat Cewek Giant Thumb By UBS Gold Kemudian tentunya ada Ialah MVP Samsung Galaxy A 555G Dan Inilah Trophy sudah diberikan Lalu tentu saja ada Samsung Galaxy A 555G Untuk cewek Supaya bisa bermain Lebih Lama lagi Bisa bermain lebih luas lagi Dan juga Tentunya ini adalah simbolik Cewek mendapatkan gelar Sebagai Final MVP Ambil Indonesia Season 13 Lama cewek Terima kasih Kepada Bapak Daniel Limas Dan juga Bapak Faris Sipki Kalau menyerahkan hadiah-hadiah yang begitu Terima kasih Separta dua kata Bapak Daniel Limas Dan juga Final MVP Cewek Silahkan Sonic Superfan Semuanya menantikan Suara dari cewek Cewek mau puisi Mau pantun Mau tetap tebangan Boleh Final MVP Tapi bebas 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 Hehehe 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 Tentama-tama Gue mau ngucapin Terima kasih banyak Hehehe Kepada yang udah dukung Hehehe Gak suaranya Gak bata-bata tuh Gak sulit ngomongin Sama kedua orangtuaku Sama Nenekku tercinta Yang ada nonton di Medan Dan keluarga besar Hehehe Ada juga Pacarku yang nonton sekarang Hehehe Sama Sonic Sonic Yang udah ngedukung Thank you banget semua Hehehe Gue gak bisa Berkata banyak lah Pokoknya terima kasih Tukang kalian selama ini Hehehe Semoga gue Sama tinggwa Onyik Bisa melaju Jauh lah Di MSC Dan kita bakal coba yang terbaik Buat Mempertahankan gelar MSC Cantap Cakep Belum dong Hehehe Apa dong Ada pantun Asik Asik Siap cakepnya ya Budi udah ngecakepin duluan Cewek dipersilahkan Beli lontong Jangan lupa bagi-bagi Cakep Mana Nietzsche yang bilang bukan Era Onyik lagi Asik Hehehe Dan tentunya Tim penarik ke Onyik Memperlihatkan mereka Masih ini masih Era Onyik Dan mungkin Tim penarik ke Onyik Masih ada yang ingin disampaikan Yang lain ada Specsnya Untuk tim Onyik Fnatic Onyik Kita ingin mendengarkan Adi-adi 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 Apa nih? Sampaikan sesuatu Atau kemenangan kalian Ah berkasih Forfeit Champion Minta Kali berturut-turut menang Kenapa? Sampaikan sesuatu Sebagai Forfeit Champion Sejarah baru Mungkin Ini udah lama sih Karena kan MPL ini 9 minggu kan Terus Terakhir Kita itu Di regular station Terseok-seok lah Bahasanya Terus Yang gue liat Banyak banget Orang seneng gitu Kayak Ini bukan era Onyik Ini bukan era Onyik Tapi yang kita pengen bilang Disini Onyik juaranya Jangan pernah bosan Kalau Onyik selalu juara Asyik Jangan pernah bosan Dan yang terpenting Kalau emang Apa ya Jangan bencana Ya Yang terpenting Inilah Kita juga Selalu bakal melakuin Terbaik Jadi Kita gak yang kayak Bakal terdown Karena kita masih banyak Mimpi yang pengen dikejar Tidak berhenti disini Perjalanan Fnatic Onyik Masih banyak yang ingin dikejar Mimpi mereka Akan terus berlanjut Dan Sonic Superfans Indonesia Kita akan mengawal Mimpi dari Fnatic Onyik Namun saat ini Fnatic Onyik Bersiaplah Untuk mengangkat Trophy ini Dimana trofi ini Akan kita angkat Setelah mengangkat Kalian akan membawa trofi itu Berjalan-jalan Di arena ini Dan tentunya ini Menunjukkan bahwa Tim penarik ke Onyik Menjadi Raja Galaksi Dan ini Masih era Onyik Penarik Onyik The Four Piece Champion The Raja Galaksi Raja Langit Bersama-sama Bersama-sama Mari inilah dia Kita sambut Sampai menang dari Ampel Indonesia Season 13 Raja Galaksi Fnatic Onyik Fnatic Onyik Akan meselebrasi Malam ini Setelah kemenangan ini Mereka akan berjuang lagi Dan ini mau bukti Oke guys Segitu aja guys Tadi Kita akan melihat MPV final Di Grand Final ini Jatuh ke tangan Dan CW Dan CW Ngebuat pantun Yang ngeyelekit Orang-orang Yang membilang Bukan eranya Onyik lagi Pantunnya Dan Adi mempertegas lagi Waktu ketika Diregulasi Tersyok-syok Banyak orang-orang Yang senang Ketika Onyik itu Bukan era Onyik lagi Tapi dia buatan terbaik Dan membuktikan Onyik tetap Sang Raja Land of Dawn Jangan lupa Like, Comment, Share Dan subscribe Sampai jumpa Dadah